Halo semuanya, selamat pagi, selamat bertemu kembali bersama channel Onroad Indonesia kita berada di sekitar Cawang, kita baru saja keluar dari tol Halim dan masuk ke jalan MT Harayono nantinya di depan untuk melihat perkembangan dari pengaspalan jalan di sepanjang MT Harayono menuju ke arah Kuningan karena memang jalannya sempat rusak pada saat konstruksi dari LRT Jambodobek di sini ini adalah titik pertemuan dari LRT Jambodobek, dua lintas pelayanan yang ke arah Cibubur dan ke arah Bekasi kemudian satu lagi ke arah stasiun Intersecawang sesuai dengan informasi yang kita terima dan sudah dikerjakan sebagian oleh Dinas Bina Marga DKI mungkin sudah hampir akan selesai karena kalau kita lihat perkembangannya jalan-jalan sudah semakin mulus di sekitar MT Harayono yang menuju ke arah Kuningan nanti kita lihat di depan, sedangkan area yang di bawah stasiun LRT Jambodobek Interchange ke arah Cawang di sini, kita lihat masih ini ada sebagian yang sudah di aspal ya tapi masih masih belum semua ya terutama yang ini nih itu masih pecah-pecah dan ada lubang-lubang seperti itu untuk akses ke Cawang ya ini rangka-rangka dari akses Bridge seperti itu sudah berdiri ya kemudian juga sudah di beton sisi utara itu ada para pekerja yang menyambungkan dengan JPO ke arah seberang tol lalu aksesnya juga nggak hanya di sisi Tibor ya ternyata di tengah dari stasiun ini ada lagi akses dan di ujung nah memang stasiun ini merupakan stasiun interchange jadi mungkin diperkirakan penumpangnya cukup banyak ya sehingga dibuatlah akses lebih banyak yang satu lagi yang di sisi barat itu menuju ke arah Dewi Sardika nah di sisi kanan kita atau utara itu juga sama ada tiga akses ya untuk atau entrance ya untuk masuk ke dalam stasiun tampak di bawah sini ya jalannya masih berlubang ya mungkin untuk menunggu dari selesainya keseluruhan akses akses Bridge untuk menuju ke dalam dan keluar stasiun atau entrance sehingga nanti dilakukan pengaspalan yang lebih baik ya seperti yang dilakukan di depannya di daerah di depan apa ini signature pak grande atau apartemen ini ya dari arah otista atau dari arah Dewi Sardika ya di selatan naik ke atas itu si jalannya sudah jauh lebih rapi lebih mulus saat ini dan dapat dilewati dengan nyaman oleh kendaraan ya ini ya kita akan ambil paling kanan ini mulus sekali ini pengaspalan dilakukan dua lapis ya yang pertama aspal awal kemudian berikutnya ada aspal yang kedua ya kalau nggak salah ya mungkin ada tiga kali kita tidak tahu tapi begitu yang kita lihat karena untuk aspal yang pertama sambungan dengan si jalur lajur Transjakarta ini masih ada batasnya sedangkan setelahnya sudah tidak ada sambungannya smooth ya untuk stasiun LRT Jabodwek Celibung seperti ini ya bisa dikatakan sudah siap ya mudah-mudahan nanti bisa di uji uji coba di awal tahun ya sebelum di operasionalkan dan kita dapat pula menguji ikut ya kalau bisa dapat ikut berpartisipasi dalam uji coba dari operasional LRT Jabodwek ya dari tiga lintas pelayanan Bekasi Cawang Cibur Cawang dan dukung atas kearah Cawang di sebelah kiri ya itu ada normalisasi Kali Cilibung di bagian sini nampaknya kena tanah ya tanah yang jatuh dari kendaraan nampaknya tapi di sini tetap sama mulus kita lihat lagi di depan ke arah pancoran tol dalam kota padat ya baik di depan sini ini ada pekerjaan sambungan ya atau JPO jembatan penyebrangan orang tapi mungkin juga bisa sepeda lipat atau bagaimana di sana yang ini pas nyebrang di tengah tol ini menyambungkan dua halte Transjakarta yang baru direvitalisasi yang ini ya stasiun Cawang Cikoko namanya Oke Cikoko stasiun Cawang itu namanya ya nah ini hampir dalam tahap penyelesaian empatnya dan tersambung nantinya dengan si LRT Jabodwek Cikoko stasiun Cikoko serta KRL di sisi utara nah yang sisi utara nantikan video berikutnya lebih detail sambungannya seperti apa ya kemudian besi-besinya sudah melintang apa belum atau rangka baja ya ini korps lantas Polri mobilnya pakai ionic oke sudah menggunakan mobil listriknya wah sudah datang mobilnya Polri korps lantas Polri pakai ionic mantap jadi sudah menggunakan mobil listriknya oke kita pindah sini ya melewati asfal yang ini cukup cukup nyaman nah ini tadinya ada sambungan naik turun pinggir rendah antara lajur Transjakarta dengan jalan yang ada di pinggir sini oke sudah sampai pancoran ya di video kita sebelumnya itu dari arah pancoran sampai ke arah kuningan masih dikerok ya kemarin nah bagaimanakah saat ini kondisinya harusnya sudah di asfal ya kita akan ambil lajur kanan tadinya di sisi kiri sini menjelang pertemuan dengan keluar tol ya ada lubang yang masih belum dikerjakan tapi tadi sudah bagus dan mulus terimakasih dinas bidang margari KI Oh mungkin bisa agak ke kiri sebenarnya mau kemana sih Bapak itu oke kita akan lihat di depan ya nantinya turun dari pancoran kemarin pancorannya dicuci ya kalau tidak salah saya sempat lihat IG nya siapa gitu ya lupa biar lebih bagus gitu patungnya tidak tahu itu patung kayaknya patung orang ya bukan patung apa namanya hewan atau bagaimana ya di sini si layang flyover pancoran dengan si layang LRT tinggian layang LRT sedikit saja jadi sini bisa mungkin sebelah-sebelahan sedangkan dengan tol di bagian kanan itu tinggian flyover pancoran oke agak padat ternyata kita tunggu di depan ya oke ini dia yang di setelah pancoran ya menunjukkan darah kuningan sudah di asfal ya namun nampaknya ini asfal pertama tapi itu pun kondisinya cukup bagus ya nantinya sambungan dengan si jalur Transjakarta yang ini nih sama kayak yang di MTR Yono tadi ya atau dari arah Dewi Sartika menuju ke arah pancoran ya sudah sangat mulus sekali jadi di asfal dua kali nampaknya jadi ini tidak ada lagi seperti ini langsung yang tampak seamless kalau bahasa-bahasanya seamless apa flawless ya cukup padat ini hari Senin ya stasiun LRT Jabodewek pancoran ini akan tersambung dengan JPO yang ini dan situ udah ada apa sambungannya ya nampaknya tapi masih ditutup dipagar seng nantinya tidak lagi apa namanya ya tidak menggunakan JPO baru lah seperti itu ya tapi sudah menggunakan JPO yang ada dan terintegrasi dengan si halte Transjakarta yang ini ya ini adalah halte Transjakarta pancoran barat halte ini ya mungkin saya tidak tahu apakah perlu direvitalisasi atau tidak karena ini tidak masuk program ya mungkin tidak karena penumpang yang di handle masih untuk si halte nya mungkin masih mencukupi ya tampak di kiri ini cukup mulu sambungannya ke arah gedung Smesko ya motor juga zigzag ya karena ada lubang tadi di elakkan oleh si pengendara roda 2 nya kita harapkan si LRT ini dapat selesai ya kalau bisa lebih cepat dari Juni mungkin di Maret seperti itu jadi di sebelum lebaran pun sudah dapat beroperasi serta masyarakat dari arah Bekasi, Cibubur dan sekitarnya dapat menggunakan moda transportasi baru menuju ke arah pusat kota yang Cibubur sendiri ya itu juga diharapkan ada apa ya solusi untuk Cibubur, Cilengsi, Jalan Raya tersebut yang kerap terjadi kemacetan dan kepadatan ya tadinya ada usulan untuk menambah mencabang LRT ya ke arah Cilengsi ini jalannya jelek ya yang ini nih yang ini dan ini mobilnya platnya kalau dibaca tuh Maria M itu plat mobil yang dari arah Madura ya dari negeri atau kawasan Madura ya pulau ya tinggal sambungan-sambungan ini ya yang ini sudah mulai mulus ya oke ini mungkin yang di informasikan oleh sahabat kita salah satu pengendara roda 2 terima kasih informasinya mas bahwasannya kalau pakai kendaraan roda 2 untuk yang belum lapis kedua ya itu masih ada belum begitu mulus ya kalau menggunakan roda 2 ternyata kepadatannya adalah yang ke arah tendean baik kita akan terus lurus disini ya mulus ya dan ini sudah sampai ke kuningan perempatan kuningan nah kita lihat di video kita berikutnya video kami berikutnya stay tune terima kasih dukungan sahabat semua jadi kesimpulannya dari arah cawang sampai ke arah kuningan ya cawangnya bukan di bawah stasiun cawang ya tapi yang dari arah cawang kompor naik ke atas ya MT Haryono lalu sampai ke sini sebenarnya jalannya full mulus semua cuma hanya saja yang pancoran ke arah kuningan sini mungkin akan ada pengaspalan kedua sehingga benar-benar mulus sekali sambungan-sambungannya itu menjadi sangat bagus ya terima kasih salam sehat selamat beraktivitas sahabat-sahabat semua